Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri SK Mendagri perpanjangan masa jabatan penjabat Wali Kota Batu kepada Aris Agung Pawai. Penyerahan dilakukan di Gedung Negara Gerha di Surabaya pada Kamis, serta dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Jatim dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Batu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa berpesan agar PJ Wali Kota Batu melakukan sinergi dengan sejumlah stakeholder dalam menghadapi Hajatan Besar Nasional Pemilihan Umum Pemilu 2024. Sinergitas dan suasana yang aman, damai, kondusif menjaga semua bahwa proses demokrasi ini akan terbangun secara kualitatif dan bisa menghasilkan pemimpin yang membawa masa depan bangsa Indonesia lebih maju dan lebih hebat lagi. Sementara itu, Aris Agung Pawai mengaku siap melaksanakan arahan Gubernur Khofifa tersebut dengan mengawal kesuksesan pemilu 2024 pada 14 Februari nanti. Hasil laporan dari KPU kita dan bawah sulit kita, 85 persen semuanya sudah siap untuk infrastruktur, sarana dan prasarana kegiatan pemilu, termasuk yang ada di KPU sendiri tentang pelipatan surat suara dan segala macam itu sudah selesai. Beberapa sarana dan prasarana yang sudah siap selain pelipatan kertas suara, juga mobilisasi tempat pemungutan suara TPS, bahkan petugas pengawas dan linmas juga sudah siap. Ani Hasana melaporkan.